Dan laki-laki, anak laki-laki, untuk tersangkanya sendiri, tersangka atas nama inisial UD, umurnya 58 tahun, saya pekerjaan 10 hari yang lepas, alamat di Kecamatan Jogendang, Kabupaten Cianjur. Jadi, terungkapnya peristiwa ini adalah bermula dari peristiwa hari Jumat yang lalu, kurang lebih tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 1 siang, 13.00 waktu di Sabarat, pada saat korban pulang dari sholat, Jumat di masjid, kemudian di dalam perjalanan bertemu dengan pelaku. Saudara UD, kemudian saudara UD ini menarik si anak ini, ditarik, kemudian dibawakah ke area pemakaman? Di area pemakaman umum, kemudian karena si anak ini menggunakan sarung, kemudian oleh si UD ini, kemudian sarungnya disingkap, kemudian dilakukan tindakan pencabulan terhadap si anak ini. Si anak, kemudian memberontak, dan kemudian berteriak, dan menangis, dan kabur, meninggalkan pelaku, dan menyampaikan kepada warga masyarakat yang lain. Sehingga setelah itu, kita amankan si pelaku tersebut, dan pelaku mengakui perbuatannya. Ternyata, dari hasil pendidikan kita, tersangkanya ini melakukan itu tidak kenal atau random. Jadi sudah berapa kali? Bukan, si pelakung mengakui perbuatannya. Oh gitu. Kalau penyampaiannya baru sekali ini. Jadi diduga, diduga sudah beberapa kali atau beberapa korban yang dari si pelaku ini, sudah ada beberapa korban yang nantinya mungkin akan melapor. Tapi karena ini, ya, kasus asusila, dan tentunya kaitannya dengan keengganan, ya, keengganan dari orang tua, maupun juga si anak sendiri untuk melaporkan. Jadi kesulitannya di situ, untuk mengungkap berapa korbannya. Tapi yang jelas, ada informasi beberapa korban yang lain selain yang sekarang ini. Apakah lebih dari tiga menit? Ya, informasi terbaru bahwa si pelaku ini melakukan itu secara acak dan nganting. Dalam artian, mana ada anak yang kira-kira bisa, ya, memungkinkan situasinya untuk melaksanakan perbuatannya, maka dilakukan itu. Terus lagi, masih dalam proses penyedihkan, berapa korbannya? Ya, sudah melakukan berapa lama? Sudah berapa lama? Kalau pengakuannya tadi itu, masih sampai sekarang. Sudah berapa lama, berapa tahun tindakan tersebut, dia hunting anak-anak kecil. Kalau dia punya istri juga, bener? Istri, ya? Kalau ke arah sananya tentunya akan kita, ini kan nanti komunikasi yang dengan bisik atar seperti apa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!